Firman Tuhan Harian Fakta kendali dan kekuasaan Sang Pencipta atas segala sesuatu dan makhluk hidup adalah tentang keberadaan sejati dari otoritas Sang Pencipta. Berkat Yahweh kepada Ayub dicatat dalam Kitab Ayub. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada Ayub? Maka Yahweh memberkati Ayub dalam kehidupan berikutnya lebih daripada sebelumnya. Dia memiliki empat belas seribu domba dan enam ribu unta dan seribu lembu dan seribu keledai betina. Ayub 4.2 ayat 12 Dari perspektif manusia, apa saja hal-hal yang diberikan kepada Ayub tersebut? Apakah semua itu aset manusia? Dengan aset-aset ini, apakah Ayub sangat kaya di zaman tersebut? Dan bagaimana dia memperoleh aset tersebut? Apa yang menyebabkan kekayaannya? Sangat jelas bahwa itu karena berkat Tuhan sehingga Ayub dapat memilikinya. Cara Ayub memandang aset-aset ini dan cara dia menganggap berkat-berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang akan kita bahas di sini. Ketika berbicara tentang berkat Tuhan, semua orang merindukan siang dan malam untuk diberkati oleh Tuhan. Namun manusia tidak memiliki kendali atas berapa banyak aset yang dapat dia peroleh selama masa hidupnya. Atau apakah dia dapat menerima berkat dari Tuhan? Dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tuhan memiliki otoritas dan memiliki kuasa untuk menganugerahkan aset apapun kepada manusia. Untuk memungkinkan manusia memperoleh berkah. Tetapi ada prinsip dibalik berkat Tuhan. Orang macam apa yang diberkati oleh Tuhan? Orang-orang yang dia sukai tentunya. Abraham dan Ayub sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat yang mereka terima tidak sama. Tuhan memberkati Abraham dengan keturunan sebanyak pasir dan bintang-bintang. Ketika Tuhan memberkati Abraham, Dia menyebabkan keturunan dari satu lelaki, satu bangsa menjadi kuat dan makmur. Dalam hal ini, otoritas Tuhan memerintah umat manusia yang menghembuskan napas Tuhan di antara segala sesuatu dan makhluk hidup. Di bawah kedaulatan otoritas Tuhan, Umat manusia ini menjamur dan hidup dengan kecepatan dan dalam ruang lingkup yang diputuskan oleh Tuhan. Secara khusus, kelangsungan hidup bangsa ini, tingkat ekspansi dan usia harapan hidup semuanya adalah bagian dari pengaturan Tuhan. Dan asas dari semua ini sepenuhnya didasarkan pada janji yang dibuat oleh Tuhan kepada Abraham. Ini berarti bahwa terlepas dari keadaannya, janji-janji Tuhan akan berlanjut tanpa rintangan dan direalisasikan di bawah penyediaan dari otoritas Tuhan. Dalam janji yang Tuhan buat kepada Abraham, terlepas dari pergolakan dunia, terlepas dari usia, terlepas dari malapetaka yang dialami oleh umat manusia, keturunan Abraham tidak akan menghadapi risiko kehancuran dan bangsa mereka tidak akan punah. Namun, berkat Tuhan kepada Ayub membuatnya sangat kaya. Apa yang Tuhan berikan kepadanya adalah sederet makhluk hidup yang bernafas, yang jumlahnya, kecepatan perkembang biakannya, tingkat kelangsungan hidupnya, kandungan lemaknya, dan seterusnya juga dikendalikan oleh Tuhan. Meski semua makhluk hidup ini tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, mereka juga merupakan bagian dari pengaturan sang pencipta. Dan prinsip pengaturan Tuhan adalah sesuai dengan berkat yang Tuhan janjikan kepada Ayub. Dalam berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Ayub, meski apa yang dijanjikan itu berbeda, otoritas yang digunakan oleh sang pencipta untuk mengatur segala sesuatu dan makhluk hidup adalah sama. Setiap detail dari otoritas dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam janji dan berkatnya yang berbeda kepada Abraham dan Ayub. Dan sekali lagi menunjukkan kepada umat manusia bahwa otoritas Tuhan jauh melampaui imajinasi manusia. Detail ini memberitahu umat manusia sekali lagi bahwa jika dia ingin mengetahui otoritas Tuhan, ini hanya dapat dicapai melalui firman Tuhan dan dengan mengalami pekerjaan Tuhan. Otoritas kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu memungkinkan manusia untuk melihat satu fakta. Otoritas Tuhan tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata. Dan Tuhan berkata, Tetapi lebih lagi cara dia membuat terang terus berlanjut mencegah cakrawala menghilang dan menjaga daratan agar selamanya terpisah dari air. Serta dalam perincian tentang cara dia memerintah dan mengatur makhluk-makhluk terang, cakrawala, dan daratan. Apalagi yang engkau semua lihat dalam berkat umat manusia dari Tuhan? Jelaslah setelah Tuhan memberkati Abraham dan Ayub langkah-langkah Tuhan tidak berhenti karena dia baru saja mulai menggunakan otoritasnya dan dia bermaksud menjadikan setiap firmannya sebagai kenyataan dan membuat setiap detail yang dia bicarakan menjadi kenyataan. Dan demikianlah di tahun-tahun mendatang dia terus melakukan semua yang dia inginkan. Karena Tuhan memiliki otoritas barangkali manusia merasa bahwa Tuhan hanya berbicara dan tidak perlu bekerja untuk segala sesuatu dan hal-hal yang harus diselesaikan. Membayangkan demikian sebenarnya agak konyol. Jika engkau hanya mengambil pandangan sepihak tentang pembuatan perjanjian Tuhan dengan manusia menggunakan firman dan tentang pencapaian Tuhan atas segala sesuatu menggunakan firman dan engkau tidak mampu melihat berbagai tanda dan fakta bahwa otoritas Tuhan berkuasa atas kehidupan segala sesuatu pemahamanmu tentang otoritas Tuhan terlalu hampa dan konyol. Jika manusia membayangkan Tuhan seperti demikian harus dikatakan bahwa pengetahuan manusia tentang Tuhan telah didorong sangat dalam dan telah mencapai jalan buntu karena Tuhan yang manusia bayangkan hanyalah mesin yang mengeluarkan perintah dan bukan Tuhan yang memiliki otoritas. Apa yang telah engkau lihat melalui contoh-contoh Abraham dan Ayub? Sudahkah engkau melihat sisi nyata dari otoritas dan kuasa Tuhan? Setelah Tuhan memberkati Abraham dan Ayub Tuhan tidak tinggal di tempat dia berada dan dia tidak menempatkan utusannya untuk bekerja sambil menunggu untuk melihat apa hasilnya. Sebaliknya, segera setelah Tuhan mengucapkan firmannya di bawah petunjuk otoritas Tuhan, segala sesuatu mulai selaras dengan pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan dan di sana disiapkan orang, benda, dan objek yang Tuhan perlukan. Yang berarti bahwa segera setelah firman itu diucapkan dari mulut Tuhan, otoritas Tuhan mulai ditunjukkan ke seluruh negeri dan dia menetapkan suatu arah untuk mencapai dan memenuhi janji yang dia buat untuk Abraham dan Ayub. Sementara juga membuat semua rencana dan persiapan yang tepat untuk semua yang diperlukan untuk setiap langkah dan setiap tahap kunci yang dia rencanakan untuk dilaksanakan. Selama masa ini, Tuhan tidak hanya menugaskan para utusannya, tetapi juga semua hal yang telah diciptakan olehnya. Yang berarti bahwa ruang lingkup ketika otoritas Tuhan ditunjukkan tidak hanya termasuk para utusan, tetapi lebih dari itu, segala sesuatu yang digerakkan untuk mematuhi pekerjaan yang ingin dia capai. Ini adalah tata kerama khusus ketika otoritas Tuhan ditunjukkan. Dalam khayalan engkau semua, beberapa orang mungkin memiliki pemahaman berikut tentang otoritas Tuhan. Tuhan memiliki otoritas dan Tuhan memiliki kuasa dan oleh karena itu, Tuhan hanya perlu tinggal di surga tingkat ketiga atau hanya perlu tetap di tempatnya dan tidak perlu melakukan pekerjaan tertentu dan keseluruhan pekerjaan Tuhan diselesaikan dalam pikirannya. Beberapa orang mungkin juga percaya bahwa meski Tuhan memberkati Abraham, Tuhan tidak perlu melakukan apapun dan itu cukup baginya dengan hanya mengucapkan firmannya. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Jelas tidak. Meski Tuhan memiliki otoritas otoritas dan kuasa otoritasnya adalah benar dan nyata, tidak hampa. Keaslian dan kenyataan otoritas dan kuasa Tuhan secara bertahap diungkapkan dan diwujudkan dalam penciptaannya atas segala sesuatu dan mengendalikan segala sesuatu dan dalam proses yang digunakan olehnya untuk memimpin dan mengatur umat manusia. Setiap metode, setiap perspektif dan setiap detail kedaulatan Tuhan atas umat manusia dan segala sesuatu dan semua pekerjaan yang telah dicapai olehnya serta pemahamannya tentang segala sesuatu semuanya secara harfiah membuktikan bahwa otoritas dan kuasa Tuhan bukanlah perkataan yang hampa. Otoritas dan kuasanya ditunjukkan dan terungkap secara konstan dan dalam segala sesuatu. Perwujudan dan pengungkapan ini berbicara tentang eksistensi nyata otoritas Tuhan karena Dia menggunakan otoritas dan kuasanya untuk melanjutkan pekerjaannya dan untuk memberi perintah kepada segala sesuatu dan memerintah segala sesuatu setiap saat dan kuasa serta otoritasnya tidak dapat digantikan oleh para malaikat atau utusan Tuhan. Tuhan memutuskan berkat apa yang akan Dia berikan kepada Abraham dan Ayub. Itu terserah pada Tuhan. Meski para utusan Tuhan secara pribadi mengunjungi Abraham dan Ayub tindakan mereka sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan di bawah otoritas Tuhan dan mereka juga hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Meski manusia melihat utusan Tuhan mengunjungi Abraham dan tidak menyaksikan Tuhan Yahweh secara langsung melakukan apapun melakukan apapun dalam catatan Alkitab pada kenyataannya. Satu-satunya pribadi yang benar-benar memberikan kuasa dan otoritas adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini tidak perlu diragukan lagi oleh siapapun. Meski engkau telah melihat bahwa para malaikat dan para utusan memiliki kekuatan yang besar dan telah melakukan mukjizat atau mereka telah melakukan beberapa hal yang ditugaskan oleh Tuhan tindakan mereka hanyalah demi menyelesaikan perintah Tuhan dan sama sekali bukan merupakan pertunjukan otoritas Tuhan. Karena tidak ada manusia atau objek yang memiliki atau mempunyai otoritas sang pencipta untuk menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Jadi tidak ada manusia atau objek yang bisa mengeluarkan atau menunjukkan otoritas sang pencipta. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati